Ratusan guru mulai tingkat pendidikan dasar hingga menengah atas, menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Bengkulu dinyatakan lolos dalam program guru penggerak Angkatan 5. Proses seleksi guru penggerak Angkatan 5 Program Kemedik Buderistek RI sudah selesai. Di Provinsi Bengkulu jumlah guru yang dinyatakan lolos mengikuti program guru penggerak Angkatan 5 sebanyak 121 orang. Selanjutnya ratusan guru tersebut akan mengikuti diklet selama 6 bulan. Ratusan guru yang dinyatakan lolos tahap 5 program guru penggerak sudah melalui seleksi tahap administrasi, simulasi, mengajar, dan wawancara. Menurut Wakil Ketua Program Manajemen Ofisera Program Sekolah Penggerak di Stigbud Provinsi Bengkulu, peknya masih menunggu pemberitahuan dari pusat terkait kapan jadwal diklat. Jika sudah selesai, guru akan mendapat sertifikat guru penggerak dan bisa dijadikan syarat menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan tunggu pemberitahuan dari pusat untuk 121 orang guru ini mengikuti diklat selama 6 bulan. Apabila dia sudah mengikuti diklat selama 6 bulan, maka mereka akan mendapat sertifikat guru penggerak. Dan mereka sudah resmi menjadi guru penggerak, seperti itu. Dan untuk rekapan di tingkat SMK, SMA, dan SLB itu berjumlah 31 orang. Dari 121 itu pemecahannya 31 orang di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Perkembangan data pendaftar calon guru penggerak Angkatan 7 sampai hari ini di Provinsi Bengkulu sudah terdaftar sebanyak 1.186 orang dan sudah meng-upload administrasi. Siti Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan.